Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu obis, salam seder Hari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia, ingat senapan angin Ingat CVA Sodor, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 Di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini Nah ini ada 3 unit yang sangat Spesial dan juga harganya Yang paling murah di CVA Sodor Nah itu dia ada 3 unit senapan ini ya teman-teman Nah ini ada mulai Dari 3 jenis ini ya teman-teman Bentuknya yang berbeda-beda Ada gejlup Ya teman-teman, ada juga PCP Ada juga PCP Bocap Teman-teman, nah ini ada Bocap FX alias Diestate King, ada juga FX Marauder dan juga Ada gejlup Ya teman-teman, nah ini 3 unit senapan Angin, kalian pilih yang mana Yang kalian sukai ya teman-teman Nah yang padatannya senapan yang Paling murah, nah anda harus Lihat video ini terlebih Dahulu ya teman-teman Nah harganya mulai berapa Dan juga bonusnya apa saja Nanti disimak baik-baik Tentang spek dan juga Harga promonya berapa Seperti itu ya teman-teman Nah untuk info pemesanan Langsung saja hubungi nomor admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya ya teman-teman Untuk pembayaran Bisa COD bayar tempat Bisa juga transfer langsung lunas Kalau wilayah Kalimantan Sumatera, Sulawesi Ya kalau mau COD Saratnya gampang Kalian kirim foto KTP aja di WA Kalau gak berani foto KTP Ya dikenakan DP ya teman-teman Nah untuk wilayah NTT Sama Maluku Kalau mau COD Memang harus dikenakan DP Minimal 300 ribu Nah untuk info nomor Ketingnya ada di bawah sini ya teman-teman Yang penting langsung saja Hubungi nomor admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya Pemesanan tidak lewat aplikasi Langsung lewat WA ya teman-teman Sebelum pengiriman juga nanti Kalian dikirimin semuanya Video tes akurasi Dari senapan yang kalian pesen ya Teman-teman Alhamdulillah Di CVS Outdoor Tidak ada Yang sampai sana Barangnya gak sesuai Itu tidak ada ya teman-teman Nah kalau barang gak sesuai Atau ada kerusakan Itu memang tanggung jawab kami ya Bayar dulu Baru bisa dibuka Sistemnya memang seperti itu ya teman-teman Oke terima kasih Seperti itu langsung saja Kita simak video Tentang spek dan juga Harga promo dari ketiga unit ini Check it out Oke teman-teman Yang pertama ini adalah Unit Senapan Angin Gejeluk OD Club OD25 ya teman-teman Nah ini kita Kenang-kenangan lagi ya teman-teman Nah mengenang masa lalu Dulu di CVS Outdoor Memang gue jualnya Itu kelas gejeluk Sama PCP Jawa saja ya teman-teman Sekarang yang paling dominan Ada bocah predator Sama ya PCP Moroder atau yang lainnya ya teman-teman Dulu memang kita jual Ya gejeluk seperti ini ya teman-teman Nah ini mengenang masa lalu lagi Di CVS Outdoor Stok gejeluk memang Kita stoknya sedikit-sedikit Hanya buat pecinta gejeluk saja Jadi pecinta gejeluk Ya teman-teman Nah ini ada Yang ready di CVS Outdoor Gejeluk OD Club OD25 ya teman-teman Nah untuk gejeluk OD Club OD25 ini Untuk harganya ya teman-teman Harganya ini cukup kita banderol Di harga 2.100.000 rupiah saja ya teman-teman Nah ini ada kenaikan harga Soalnya memang Bahan dari pembuatan gejeluk ini Memang lagi Melambung tinggi ya teman-teman Nah makanya Biar tidak sama juga Speknya kayak kemarin Harganya dinaikkan Nah itu kita rubah Dari ketebalan chamber Sama dari segi larasnya Ya teman-teman ini udah kita upgrade lagi Jadi larasnya lebih bagus lagi Buat long rang pun enak Dan juga ketebalan tabungnya ini Udah nyampe 3 mm Ya teman-teman Jadi kita naikkan juga Kualitas dari gejeluknya ini Dari segi banyak Dari segi tabungnya Kita tebalkan lagi Terus dari segi laras Yang kita buat laras yang sebagus mungkin Ya teman-teman Makanya harganya Dinaikkan Biar speknya tidak sama Kayak kemarin Ya teman-teman Mau spek sama Harganya naik Ya kasihan kalian juga Ya teman-teman Kita juga Naikkan speknya Dari segi larasnya Dan juga dari segi tabungnya Kita Pertebal lagi Seperti itu Oke ya teman-teman Harganya Ini kita banderol Di harga 2.100.000 Rupiah saja 2.100.000 Kalian udah dapat bonus tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Perdam STKS Sama seperpat cadangannya Cukup 2.100.000 Rupiah saja Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk sedikit cepeknya Dari segi larasnya Ini menggunakan laras spesial Dari CVS Odor Laras pilihan Laras yang udah dites juga Ini panjang larasnya Kurang lebih Ini 60 cm Jaya ideal bisa 60 meteran lebih Tergantung segi Anda semuanya Untuk pelurunya Yang cocok ini Menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Ya teman-teman Nah untuk bahan larasnya Ini udah menggunakan Bahan kuningan Untuk Kalibernya Menggunakan Kalibernya 4,5 mm Od9 Alur 12 Ya teman-teman Nah ini Bahan larasnya Dari kuningan Aman teman-teman Kalau kena air hujan pun Dia aman Tidak karatan Ya teman-teman Nah tapi Kalau untuk laras Perawatannya Membersihkannya saja Kalau ini ya teman-teman Jadi Dibersihkan saja Pakai oli Atau minyak goreng Dari depan Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan Ya teman-teman Mohon maaf Ya Nah untuk Larasnya Kalau mau membersihkan Kalian bisa isi minyak goreng Atau oli Dari depan Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan Nah itu Biar bisa keluar Kotoran-kotoran Yang ada di dalam Larasnya ini Ya teman-teman Nah itu untuk Perawat larasnya Ini kalau terkena air Aman Ya teman-teman Bahannya dari kuningan Seperti itu Nah ini tidak ada serobong Langsung Larasnya ini Ya teman-teman Nah ini Larasnya pakai OD9 Alur 12 Ya mantep banget Kaliber 4,5 mm Tenang saja Gejeluk ini sering dianggap rame Tidak bisa untuk membunuh Bami Tidak bisa membunuh Babi Padahal Kalau gejeluk Di setelan power Full ini juga Powernya sangat mantap Jadi buat big game pun Juga sangat cocok sekali Ya teman-teman Meskipun pakai kaliber 4,5 mm Kenakan area fatal Kenakan area intimnya Pasti akan tumbang juga Ya Seperti itu Oke mantep banget Nah teman-teman Untuk depan laras ini Juga ada perdam Ini perdamnya Bonusnya perdam kecil Seperti ini ya teman-teman Banyak juga dari kuningan juga Mantep banget Nah untuk tabungnya Ini juga tabungnya Tabung kuningan Ini untuk kapasitas aman angin Ada di 2700-2800 PSI Kalau kecil kode 25 ini Setelahnya irit Juga bisa Masihkan jumlah tembakannya Yang banyak juga Ya teman-teman Ini tabungnya Banyak dari kuningan Untuk ketebalan Bisa 3 mm Ya teman-teman Mantep banget Diisi diamannya saja Ya teman-teman Biar awet Kuat tahan lama Nah untuk melihat tekanan air tersebut Ada di sebelah kiri sini Nah ini Sudah ada manometernya Di tabungnya Di sebelah kiri Oke Mantep banget Nah ini Untuk pengisian anginnya Ada di tengah sini ya teman-teman Jadi kalau kalian punya pompa PCP Ya teman-teman Kalian Isikan pompanya Di tengah sini Ini sudah menggunakan mini kopler Tinggal colokkan saja Ke selampupannya Nah kalau kalian Tidak punya pompa PCP Juga bisa di gejelukan Teman-teman Mantep banget ya Jadi bisa di gejelukan Nah itu memang Berapa ribu Penggejelukannya pun Juga banyak Soalnya memang Tekanan angin Sampai 2000an Lebih cepat Ya memang diisi Pakai pompa PCP Jadi ini Sudah DWP Double power Bisa di gejelukan Bisa juga diisi Dengan pompa PCP Ya teman-teman Bedanya dengan PCP Kalau PCP ini Tabungnya hanya satu Langsung isi pompa Kalau gejeluk Ini ada dua versi Pengisianannya ya Teman-teman Mau diisi gejeluk Atau diisi dengan pompa PCP Oke Nah untuk gejeluk ini Belum pakai magajin Ya teman-teman Masih single shoot Nah untuk Tarikannya Ini menggunakan Tarikan gradle Ada lima track Ya tidak ada setelah power Tapi ada lima track Ini tergantung Kalian semuanya Nanti dicoba-coba Satu track Bagaimana powernya Dua track Bagaimana powernya Terus juga Tiga track Sampai lima track Nah itu dirasakan saja Ya teman-teman Untuk rail Di buah teleskop Juga ada Di atas ini Menggunakan rail teleskop Rail sebelah Semua teleskop bisa masuk Untuk triggernya Masih menggunakan Trigger klasik Ini bahan popornya Ini dari kayu Mahoni Ini teman-teman Nah warna natural Kuning Seperti ini Mantap sekali Itu dia ya teman-teman Sedikit penjelasan spek Dan juga harga Dari unit senapan Angin gejeluk Audi Club ini Terima kasih Kita lanjut ke unit selanjutnya Yang selanjutnya teman-teman Ini ada Unit senapan Angin PCP Fx Meroder Untuk Fx Meroder ini Teman-teman Untuk harganya Fx Meroder ini Kita cukup banderol Di harga Dua juta rupiah saja Kalian sudah dapat Bonus tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Magajin Perdam Sama STKS Ya teman-teman Dan juga Belum sama ongkir Semuanya ya teman-teman Belum sama ongkir Gejeluknya pun Belum sama ongkir Kalau ini pun Juga belum sama ongkir Dapat bonus itu Tadi ya Nah mohon maaf Tadi ada Keliliben ini Ya teman-teman Nah mohon maaf Kalau mengganggu kalian ya Nah oke teman-teman Nah untuk sedikit Cepeknya Dari Fx Meroder ini Dari segi larasnya Ini menggunakan Laras pilihan dari CVS Odor Panjang laras kurang lebih Ini 60 cm Jari ideal bisa 50 meteran Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya Yang cocok juga Menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 gr Nah kalau Fx Meroder ini Nah teman-teman Ini spesial power besar Nah jadi Buat bikin Ini sangat cocok sekali ya Memang tekanan anginnya Agak boros ya teman-teman Soalnya tabung kecil Ya memang Keluar anginnya besar ya Teman-teman Jadi agak boros Kalau OD38 ini 20 kalian Biasanya Ya teman-teman Untuk jumlah tembakannya Memang sedikit Tapi enaknya Senapan ini Memang buat Buruan big game Ya teman-teman Buat nunggu Buruan-buruan yang besar Ya teman-teman Di Apa ya Namanya Sanggong Atau bagaimana itu ya Teman-teman Buat nyanggong Ini sangat enak sekali ya Mantap banget Nah untuk larasnya Bayannya dari Bayan baja Pakai OD13 Alur 12 Alur 12 kaliber 4,5 mm Tenang saja Meski memakai kaliber 4,5 mm Nah ini Kalau kenakan area fatal Kenakan area intimnya Pasti akan tumbang juga Ya teman-teman Nah bahan larasnya Dari bahan baja Nah itu perawatannya Kalian bisa isi minyak goreng Atau oli juga Dari depan Kalau sudah sampai belakang Terus ditembakkan Ya teman-teman Nah itu biar Dalaman larasnya bersih Tidak Ya teman-teman Tidak mengakibatkan Hal yang ngaca Oke seperti itu Oke mantep banget teman-teman Nah untuk keluar larasnya Ini juga sudah dilindungi Dengan serobong Ini serobong pakai OD19 Bahannya dari Dural ya Mantep banget Nah untuk Depan laras ini Juga ada derat Buat pemasangan perdam ya teman-teman Nah kalian bisa pasang perdam Biar suaranya gak terlalu keras Nah biar buruan kalian Tidak lari Nah itu bisa dipasangin perdam Nanti dapat perdam OD38 Perdam Uki Ultimate Oke Mantep sekali Nah untuk dari segi tabungnya Ini sudah menggunakan Tabung OD38 Banyak dari Dural ya Teman-teman Kalau pakai stainless Terlalu berat Makanya kita aman Pakai Dural yang agak enteng Tapi Kualitasnya bisa Menjamin juga ya teman-teman Kalau pakai OD38 ini Oke Mantep banget Nah untuk kapasitas sama nangin Ada di 2700 2800 PSI Diisi di amannya saja Biar silah ada di dalam sini Biar awet Kuat tahan lama Ya teman-teman Seperti itu Nah untuk habis menembak Juga jangan dihabiskan Sampai 0 Disisakan itu Amannya ada di 1500 PSI Ya Nah kalau pakai Tabung OD38 ini Tidak ada kata CC ya teman-teman Tidak seperti bocap Yang pakai 500 CC Nah OD38 ini ya pakai Tabung besar Yang ODnya Diameter luar itu pakai OD38 Nah untuk manometer Ada di depan sini ya teman-teman Untuk melihat kanan-anam Seberapa dan juga Isinya sampai berapa Nah untuk pengisian anginnya Ini sudah menggunakan Mini coupler Jadi tinggal colok aja-aja Ke selampopannya Mohon maaf Ini hidung saya agak gatel Ini teman-teman Nah Oke Nah untuk chambernya Ini sudah menggunakan Chamber monolet Bayangnya dari Dural seri 6 Mantep banget teman-teman Nah ini Kok chamber monolet Mohon maaf Pakainya chamber tumpuk Bukan chamber monolet ya teman-teman Taman OD38 ini Pakainya yang chamber tumpuk Oke Mantep banget Nah untuk tarikannya pun Sudah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pakai Magagin Dan juga bisa pakai Single shoot Ya mantep banget Nah untuk tarikannya Atau cancel kokangnya Ya teman-teman Nah ada di sebelah kiri Mantep banget Dalamannya Masih dalaman baja ya teman-teman Belum stainless Nah untuk setelan power Ada di belakang sini Kalau diputar di sebelah kiri Dia agak irit powernya Kalau diputar di sebelah kanan Dia nampak kenceng Untuk powernya Untuk triggernya Sudah menggunakan trigger match Sudah ada safety trigger ya juga Mantep banget Powernya yang ready Klasik semuanya Ya teman-teman Nah ini powernya Bayangnya memang Dari warna kayu mindi Putih seperti ini Oke Mantep sekali Itu dia ya teman-teman Sedikit menjelaskan spek Dan juga harga Dari unit senapan angin FX Marauder ini Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke teman-teman Yang selanjutnya Ini dia Bocap yang paling termurah Di CV Asodor Yaitu adalah unit senapan angin Bocap King Day State Ya teman-teman Yang ini yang kita ikutkan promo Cuci gudang kali ini ya Mantep banget Nah untuk King Day State ini ya teman-teman Harganya cukup dibanderol Di harga 2.500.000 rupiah saja Kalian sudah dapat bonus tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Mengajin perdam sama STKS ya teman-teman Belum sama ongkirnya saja Harga cuci gudang Memang belum sama ongkirnya ya Teman-teman Mantep banget Nah ini dia Ada King Day State Ya mantep banget Nah ini kelas Bocap Yang paling murah meriah Adalah King Day State ini Oke Mantep sekali Nah untuk King Day State ini ya teman-teman Dari segi larasnya Ini menggunakan laras pilihan juga Dari CV Asodor Pajang laras kurang lebih ini 60 cm Jarak ideal bisa 50 meteran lebih Tergantung skill anda semuanya Untuk pelurunya Yang cocok ini Menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green juga ya Mantep banget Nah ini Bahan larasnya Dari bahan baja Pake OD13 Alus 12 kaliber 4,5 mm Tenang saja Meskipun pake kaliber 4,5 mm Ya teman-teman Kenakan area fatal Kenakan area intimnya Pasti akan tumbang juga ya Mantep banget Nah untuk perawatan laras Seperti kayak tadi Untuk membersihkannya Bisa pake oli Atau minyak goreng Dari depan Kalau udah sampe belakang Terus ditembakkan Itu biar membersihkan larasnya Soalnya memang Nyawa dari senapan ini Adalah terletak di larasnya Ya teman-teman Seperti itu Oke mantep banget Nah untuk luar larasnya Ini udah dilindungi juga Dengan serobong Pake OD20 Bahannya dari dural juga Mantep banget Terus di depan laras ini Juga ada derat Buat pemasangan perdam ya teman-teman Nah kalian Kalau beli plus bonus Ada bonus perdamnya Kita setelkan juga Perdamnya dari sini Oke Mantep sekali Ya teman-teman Nah itu larasnya Panjangnya kurang lebih 60 cm Ini larasnya Laras pilar dari CVS odor Udah 3 kali pengetesan juga ya teman-teman Dari pengerajin Nah udah dites Dari sana ya teman-teman Terus juga sampai di Kudai CVS odor Kita tes lagi Sebelum siap jual Seperti ini Nah sebelum pengiriman juga Ke tempat kalian semuanya Kita juga teskan lagi ya teman-teman Ada videonya Dikirim ke WA kalian Kalau udah deal beli ya teman-teman Soalnya disini prosesnya Memang kita percepat Kalau udah pesen Langsung buatkan resi Resi keluar Langsung dites Dan sore langsung kirim ya Seperti itu teman-teman Nah kalau hari Sabtu Seperti Kemarin ya teman-teman Nah itu memang setengah hari Biasanya ya teman-teman Sampai jam 12 Itu pengiriman udah tutup Seperti itu Oke Mantep banget Hari-hari biasanya pun juga Kalau waktu pengiriman Kalau udah jam 12 Udah kita tutup Kalau pesen ya kirimnya Besoknya lagi Seperti itu teman-teman Nah untuk dari segi tabungnya teman-teman Ini menggunakan tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas sama angin Ada di 2700 2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling irit Juga bisa menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya 100 kali ya Buat jarak 10 meteran saja Ya teman-teman Kalau mau powernya besar Akurasi bisa jauh Tinggal diputar saja Ke sebelah kanan Nanti powernya Nambah kencang lagi ya Nah kalau bocap seperti ini Enak ya teman-teman Bisa 30 kalian Kalau setelan agak keras Nah makanya Pada yang suka pakai bocap Soalnya jumlah tembakannya Dia bisa banyak Oke Mantep banget Nah untuk tabungnya Bayangnya dari dural Pakai OD 60 mm Nah untuk pengisian anginnya Udah menggunakan mini coupler Tinggal colok saja Keselam popanya Untuk manometer Ada di sebelah kiri Di antara sambungan chamber Dan juga sambungan tabungnya Oke Mantep banget Nah untuk chambernya Teman-teman Ini udah menggunakan Chamber monolet Banyak dari dural seri 6 Pembuatan semi sensi Dalamannya masih dalaman baja Ya Mantep banget Nah untuk tarikannya Menggunakan tarikan seat lever Bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai magazine Ya teman-teman Mantep banget Nah ini Untuk triggernya pun Udah menggunakan trigger match Udah ada safety triggernya juga ya Mantep sekali Nah untuk setelan power Ada di sebelah kiri ya teman-teman Nah ini kalau diputar di sebelah kiri Ada di sebelah belakang sini Maksudnya Kalau diputar di sebelah kiri Dia agak irit untuk powernya Kalau diputar di sebelah kanan Dia nambah kenceng Untuk powernya Untuk warna popernya Ada popernya Warna coklat Warna hitam Warna putih Juga ada ya teman-teman Tinggal tergantung kalian Sukanya pakai poper Yang warna apa nanti ya Nah kita langsung kirim ke WA Nanti kalau untuk pilihannya ya Pemesanan langsung lewat WA saja ya teman-teman Oke seperti itu dia Sedikit penjelasan spek Dan juga harga Dari unit senapan angin Bocap King Day State ini Sekian Terima kasih Oke teman-teman Itu dia ya teman-teman Sedikit penjelasan spek Dan juga harga Promo dari ketiga unit ini Kalian minatnya yang mana Mau gejeluk juga oke Fx Marauder pun Sangat oke sekali Bocap King Day State juga Oke sekali ya teman-teman Tinggal kebutuhan kalian Di kebun itu bagaimana ya Seperti itu oke Terima kasih pokoknya Yang sudah mencoba video ini Jangan lupa di klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Saya Ariski Jampul Pamit untuk diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Salam satu obis Salam judul dari CVS Koko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ingat senapan angin Ingat CVS Terima kasih telah menonton